Ketua Komda Perguruan Pencah Silat Satria Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat Mayor Infantri Mustafa Pagi tadi Jumat 2 Oktober 2020 melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meninjau para pesilat yang sedang melaksanakan pelatihan di Konwil Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang bersekretariat di Jalan Raya Ciamis Banjar Cagar Budaya Cium Manara atau Destinasi Budaya Karang Kamulian Ada pun anggota saat ini yang tercatat di sekretariat sekitar 700 orang Hal itu disampaikan Ketua SMI Komwil Kabupaten Ciamis Sodikin SPD-MM kepada berita tujuan SMI Komwil Kabupaten Ciamis, Alhamdulillah pada saat ini SMI-nya berkembang dan berkembang pesat Alhamdulillah dengan kunjungan Ketua Komda Jawa Barat mungkin menjadi inovasi untuk kami-kami SMI yang ada di Kabupaten Ciamis untuk mempertipasi lebih giat belajar berlatih Sekitar 700, kurang lebih 700 Mudah-mudahan dengan adanya secara simbolis ini pembagian masker untuk kita mengikuti protokol kesehatan Karena di Kabupaten Ciamis juga menghima kepada seluruh masyarakat untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak Mudah-mudahan dengan ada kunjungan Pak Ketua Komda Jawa Barat melihat secara langsung Mungkin kami selaku di Kabupaten Ciamis masih ada kekurangan-kekurangannya yaitu sarana dan prasarana Yang pertama tidak lain tujuan kami bertatap muka dengan seluruh pesilat-pesilat perguruan Satremode Indonesia yang ada di Kabupaten Ciamis Kemudian yang kedua untuk memupuk keakraban antara kami dengan mereka-mereka Sehingga memberikan suatu motivasi untuk berlatih dengan giat, tekun, dan keras Demi kemajuan budaya berarti hanya mendengarkan Tapi kami berusaha mengumpayakan mengadakan apa yang menjadi kebutuhan komil-komil yang ada di wilayah Saya kira demikian Poin kami bahwa kalau kita berbicara silat artinya itu adalah keterampilan Keterampilan itu harus dilatih secara terus-menerus, secara kontinu Jadi tidak ada pesilat tidak berlatih Maka dengan itu kami sengaja datang kemarin untuk melihat langsung Apakah selama ini benar laporannya dia berlatih Kepada komil Ciamis khususnya kepada pencah silat perguruan Satremode Indonesia Dengan dedikasinya kemudian perhatiannya kepada TNI pada umumnya Khususnya dalam rangka dirgahayu TNI yang ke-75 ini Terima kasih sekali lagi kepada komil Ciamis Komda Perguruan Pencah Silat Satria Muda Indonesia Jawa Barat Mayor Infantri Mustafa menyampaikan bahwa dengan adanya kujungan kerja ini Tentunya mudah-mudahan bisa memberikan spirit kepada para pengurus di tingkat kabupaten Serta melihat langsung kegiatan latihan para anggota Dalam kesempatan tersebut Mustafa menyerahkan bantuan masker kepada pengurus dan anggota Juga berpesan agar giat terus berlatih agar lebih mahir Walaupun saat ini kita sedang dilanda wabah virus corona dari Ciamis Jawa Barat Yayat Wawur Kontributor Berita 7 melaporkan SMA Kabupaten Ciamis mengucapkan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-75 TNI! 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 TNI!